Intro Untuk meningkatkan sinergitas dan soliditas TNI Polri, terutama dalam menghadapi Pilek dan Pilpres 2019, maka Polres Simalungun bersama UNIF 122 Tombak Sakti melaksanakan kegiatan olahraga dan gotong royong di kompleks markas batalion UNIF 122 Tombak Sakti Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Menurut Kapolres Simalungun AKBPM Liberti, kegiatan olahraga dan gotong royong ini merupakan kegiatan balasan Polres Simalungun terhadap UNIF 122 Tombak Sakti, di mana sebelumnya pernah ikut membantu membangun rumah dinas Polsek Pematang Raya. Sinergitas ini sampai kapan bergerak? Sinergitas ini sampai kapan berlanjur? Pada pelaksanaan kegiatan gotong royong, personil Polres Simalungun dan personil UNIF 122 Tombak Sakti melakukan pembersihan dry nase di depan markas UNIF dengan menggunakan alat berat. Wakil Komandan UNIF 122 Mayor Infantri Agus Muhtadi menyambut baik kehadiran 400 personil Polres Simalungun serta 25 karyawan kebun marihat PTPN 4 dan warga dari 4 Nagori, Kecamatan Tanah, Jawa, Kabupaten Simalungun. Mayor Infantri Agus Muhtadi berharap sinergitas dan soliditas TNI Polri tetap terjalin dan terjaga dengan baik. Yang disampaikan oleh Kapolres, Karya Bakri pada dasarnya untuk menjalin sinergitas kita, TNI, Polri, dan masyarakat menjadi satu untuk sekaligus membantu jalan yang selama ini memang kita lihat sendiri agak rusak. Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita Teribrata TV, Salam Teribrata.